Intro Profil Nikola Saputra, aktor kondeng yang sempat ingin nikah muda Dengar ramai diperbincangkan oleh netizen pada hari Senin Lalu, namanya bahkan trending di Twitter loh Hal itu terlain adalah lantaran dirinya yang baru saja live di Instagram Dalam siaran tersebut langsung saja Nikola Saputra berbincang santai dengan Mira Lesmana Yang membuat perbincangan mereka menarik ialah dikuaknya sejumlah fakta menarik terkait Nikola Saputra yang barangkali belum diketahui banyak orang Ya, sebabnya selama ini ia dikenal sebagai selebriti yang cukup tertutup terkait kehidupan pribadinya Dalam perbincangan tersebut, pemain ada apa dengan cinta itu mengakui dirinya sempat ingin menikah muda Penginginannya untuk menikah muda itu pernah disampaikan Nikola Saputra sekitar 10 hingga 15 tahun yang lalu kepada Mira Lesmana Di luar citra yang cukup tertutup, Nikola Saputra dikenal sebagai salah satu aktor kondang tanah air Kemampuan aktingnya tak diregukan oleh banyak orang Lelaki kelahiran Jakarta 24 Februari 1984 ini punya nama lengkap Nikola Subring Saputra Sejak kecil ia terbilang cukup cerdas dan selalu masuk ke sekolah unggulan dari tingkat dasar hingga Universitas Nikola Saputra semasa kecil sempat bercita-cita menjadi seorang atlet namun cita-cita tersebut kandes karena orang tuanya ingin ia fokus dengan pendidikan akademis Beranjak remaja Nikola kemudian diperkenalkan dengan musik jazz Ia yang mendengarkan musik-musik dari band Spirogira jatuh cinta dengan alat musik saxophone dan ingin sempat menjadi saxophonis Namun cita-cita itu tandas Ia kemudian mengalami karir di dunia hiburan sebagai model Tertarik dengan dunia seni peran sejak kecil Nikola Saputra sempat beberapa kali mengikuti casting film Nikola Saputra akhirnya terpilih untuk memberankan tokoh rangga di film Adap dengan Cinta Film yang diproduseri oleh Mira Lesmana dan Riri Risa itu menjadi debutnya sebagai pemain film Berkat film AADC atau AADC Nikola Saputra dirobatkan sebagai most favorite actor dalam ajang MTV Indonesia Awards 2005 Sejak saat itu namanya kian dikenal masyarakat Kini ia telah memintang di berbagai judul film layar lebar Sebut saja Biola Tak Berdawai tahun 2003 Janji Joni tahun 2005 Tiga Hari Untuk Selamanya tahun 2007 Rupa di tahun 2008 Sarina 2011 Dan Cinta Dada Wamenan tahun 2013 Keberhasilan aktingnya ditandai dengan berbagai penghargaan yang sudah diraihnya Salah satunya piala citra untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik di ajang bergensi festival film Indonesia melalui Arjuna dan Lidahnya Nikola Saputra juga telah mencoba berkiprah di belakang layar dengan menjadi produser untuk film dokumenter Bertajuk semesta Film itu dirilis pada 30 Januari 2020 Bagaimana menurutmu guys tentang Nikola Saputra ini? Apakah kamu suka dengan kepribadian yang tertutup? Apakah dia layak mendapatkan prestasi seperti yang dia dapatkan sekarang? So, berikan komentarmu di kolom komentar Dan sampai jumpa di video selanjutnya